Halo Leo, ini adalah general love reading perpasangan, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan meletakkan kebadan atas dan bawah, silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Oke, dan juga saya akan menggunakan kartu dari Guardian, semoga bisa menjadi rambu-rambu pegangan atau apapun itu untuk Anda sepanjang April. Baiklah, mari kita mulai. Wow, berkali-kali, kartu ini jatuh, baiklah. Two of Swords Saya rasa di sini beberapa dari Anda menemui jalan buntu dalam hal berkomunikasi. Yang satu menginginkan A, yang satu ke-ke dengan pendapatnya yang B. Oke. Yang satu dipikir merasa itu adalah jalan yang terbaik bagi pasangannya, dan yang satu dari arah berlawanan. Jadi, merasa mungkin itu bukan yang terbaik untuk dia, dia menginginkan yang seperti ini, sementara pasangannya tidak setuju karena bisa jadi penuh dengan argumen untuk beberapa dari Anda. Oke, apakah LDR, apakah tidak LDR, ataukah apapun hubungannya di sini. Komunikasi yang tidak nyambung. Walaupun dengan tujuan masing-masing ini menyayangi, masing-masing ini bertujuan saling menjaga satu sama lain, tapi secara komunikasi ada perbedaan yang membuat tidak nyambung. So, Seseorang di atas Kurang, kurang. Ya, semoga terlihat. Pada akhirnya komunikasi tidak nyambung, ada kekecewaan yang timbul hubungan yang menjadi sedikit kacau mungkin. Ya, daripada saya mengatakan The Tower berantakan mungkin saat ini mungkin sedang kacau. Belum, belum sampai ke arah berantakan. Ya, karena masih ada perasaan sebenarnya di sini hanya perbedaan atau miskomunikasi yang terjadi. Hmm, baiklah. Masing-masing di sini kekeh. Orang yang ada di atas kekeh mempertahankan pendapatnya. Apakah di sini ada hubungannya dengan sebuah kegiatan atau di sini ada hubungannya dengan keuangan? Yang mungkin yang atas ingin apa, yang bawah ingin apa, sehubungan dengan keuangan, membeli apa, tapi mungkin ada jangan dahulu, pengeluaran apa, tapi yang satu mungkin nanti saja. Ya, bisa juga seperti itu. Oke, di sini ada nine of one. Yang atas mungkin ingin menjaga keuangan dahulu dengan baik. Sementara yang di bawah di sini ada the sun. Mungkin ingin mengeluarkan sejumlah dana untuk, yang dia maksudkan untuk memang sebuah kepentingan, tapi mungkin yang di atas jangan dulu nanti saja. Bisa juga seperti itu. Kebahagiaan. Oh. Enough sword. Baiklah. Yang satu, merasa melakukan yang terbaik, berusaha tetap menjaga, kekeh. Yang satu pun ingin apa yang dia inginkan dipenuhi. Bisa juga seperti itu di sini. Jadi komunikasi yang tidak nyambung, keinginan yang tidak sejalan. War of sword. Pada akhirnya mungkin yang ada di bawah ini merasa tersakiti, merasa terabaikan, karena merasa tidak didengar, karena merasa tidak dituruti kemauannya. Atau mungkin beberapa daya anda lainnya yang di atas mungkin ingin lebih mengembangkan karirnya di tempat lain. Dan itu berarti mungkin bisa terjadi hubungan LDR dalam membuat hubungan ini menjadi hubungan LDR. Yang di bawah, sebaiknya jika bisa tidak menyetujui. Intinya seperti itu. Jika mungkin berpotensi apa yang dilakukan oleh orang yang ada di atas, apapun alasannya, menimbulkan hubungan ini menjadi, menjadikan hubungan ini LDR. Yang di bawah, tidak setuju. Jadi komunikasi yang tidak nyambung. Akhirnya mungkin terjadi bantah-berbantah. Ini yang terbaik, ini untuk kita, ini untuk masa depan. La 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 la. Yang di bawah, jangan, nanti kamu bisa selingkuh, nanti kamu akan bisa tergoda, nanti kamu akan begini, kamu akan begitu. Aku tidak setuju. Bisa juga seperti itu. Jadi ini ada, itu salah satu contohnya di, dimana tentu banyak alasan lainnya yang intinya adalah komunikasi atas dan bawah tidak nyambung. Tower. Seandainya pun ini, no komunikasi, masih ada rasa sayang, sebenarnya masih ada rasa rindu, sebenarnya. Tapi ya, the fool, entah salah satu, entah keduanya. Namun di sini, the fool di atas, saya lebih membaca bahwa orang yang ada di atas ini, dalam hati dan pikirannya, karena dia ingin melakukan apa, tapi tidak disetujui oleh pasangannya, menganggap bahwa pasangannya ini adalah seseorang yang kekanakan-kanakan. Two of Pentacles. Di sini juga tergambar, apakah hubungan ini sering terjadi. Miss, ketidaksamaan, misi dan visi, mudahnya seperti itu, membuat orang yang ada di atas ini mulai ragu-ragu. Sayang, masih sayang, dan lain sebagainya, tapi mulai ragu-ragu, karena apakah hubungan ini, konflik ini sering terjadi dan berulang. Jadi mulai ragu-ragu dia. Mungkin dia berpikir masih berpacaran saja, sudah ada perbedaan yang mungkin selama ini sulit disatukan. Bagaimana jika nanti, mungkin memang benar-benar sudah menjadi pasangan suami-istri. Mungkin salah satunya seperti itu. Oke, dan ini egg of one. Semua yang dia pikirkan, dia rasa, semua yang dia pikirkan memang untuk tujuan kebaikan bersama. Atau bisa juga untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk melakukan hal yang macam-macam yang aneh-aneh. Untuk ya, mungkin untuk masa depan bersama, maka dia mungkin sementara waktu akan mengambil pekerjaan di, yang kebetulan tawarannya berada di tempat lain, sehingga akan terjadi LDR. Mungkin bisa juga seperti itu. Oke, atau ya, alasan apapun lainnya yang intinya adalah dia berpikir untuk kebaikan bersama, tapi yang di bawah tidak bisa menerima itu, tidak bisa menyetujui itu. Sementara, oke, jadi ada di pikiran masing-masing. Yang di bawah pun kekeh mungkin dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan dalam hubungan ini. Merasa juga apa yang dia pikirkan, yang dia harapkan terbaik untuk dia. Maka tidak ketemu di situ. Oke, bekerjalah di... area yang sama. Pekerjaan, bekerjalah di kota yang tetap sama. Silahkan berpindah pekerjaan, silahkan menuntut pendidikan, tapi tetaplah berada di lokasi yang sama. Mungkin, itu adalah salah satu contohnya. Oke, contoh perbedaan. Queen of One, coba kita lihat. Ini saya rasa perbedaan kesibukan mungkin. Yang menjadi permasalahan. Orang yang ada di bawah, saat mungkin tipe yang sudah menyampaikan pendapatnya pun sulit untuk bisa berubah. Yang di atas, keras. Yang di bawah, kaku pula. Sama-sama tidak fleksibel. The Sun. Yang mungkin bisa menjadi koreksi. Kita lihat di Emperor dan The Sun. Sama-sama memegang kendali. Dengan walaupun dengan cara atau cerita yang berbeda. Name of Sword. Baiklah. Untuk Anda yang di bawah. Jadi, yang saya rasa dengan keluarnya kartu ini. Mungkin, Anda perlu melihat atau membuat pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Oke. Saya rasa di sini, Anda pun hanya melihat dari satu titik pemikiran. Dan hanya, sorry to say, mungkin merasa pendapat Anda sendiri yang paling benar. Oke. Jadi, itu yang mungkin Anda yang ada di bawah. Perlu menjadi lebih fleksibel. Karena saya rasa sebenarnya yang di atas ini benar memang kaku. Tapi, dia bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga mungkin, dalam beberapa kasus, orang yang ada di atas ini yang lebih mengalah daripada orang yang ada di bawah. Oke. Memang benar kaku dan keras kepala. Tapi, masih bisa lebih fleksibel. Masih bisa lebih diajak bicara. Oke. Sementara yang di bawah, saya rasa di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena ini mungkin berupa sebuah karakter. Sebuah tipe. Jadi, ya memang seperti itu. Sementara yang di bawah, jika sudah mengatakan sesuatu, merasa itu adalah yang paling benar. Dan tidak bisa fleksibel. Oke. Jadi, ya. Tentu saja, sering terjadi benturan di sini. Oke. Three of Swords. Merasa pula, semakin ke hari, dengan terjadinya benturan, ya, atas sudah tampak mulai ragu-ragu, kenapa selalu tidak bisa disamakan. Pun yang bawah sudah mulai pula kelelahan. Merasa kelelahan, merasa tidak didengar, bisa juga seperti itu. Three of Pentacles. Merasa juga di sini, saat dia sudah mengatakan sesuatu, dia merasa dia pun sudah melihat dari berbagai sudut pandang. Pada akhirnya terjadi perdebatan kembali. Ya, karena merasa, sudah merasa paling sudut pandangnya, dan ataupun pertimbangannya sudah merasa paling benar. Memang, memang seperti itu mungkin karakternya, tidak bisa di, ya, tidak bisa di, apa ya, salahkan pula di sini. Ten of Swords. Orang yang ada di bawah, sedang berada, merasa berada di titik terendahnya saat ini. Dalam arti, Seven of One. Dia merasa juga, tidak, sudah tidak dihargai. Dia merasa tersakiti. Entah apapun alasannya, penyebabnya. Oke, tapi di sini ada Seven of One. Dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan pola pikirnya. Ya, itu yang saya katakan. Bahwa mungkin perlu lebih sedikit fleksibel. Oke, untuk orang yang ada di bawah. Melihat juga, dari berbagai sudut pandang, tidak hanya merasa, sudah, sudah melihat atau mendengar dari berbagai sisi. Tapi memang benar-benar melihat dan mendengar dari berbagai sisi. Ya, sama-sama saling sayang, hanya saja, mungkin saat ini memang sedang terjadi. Tidak kondusif. Dan mungkin selalu terjadi. Bisa jadi, bisa juga di sini. Mungkin benturan-benturan seperti ini. Sebulan bisa terjadi beberapa kali. Bahkan mungkin bisa seminggu sekali. Entahlah. Baiklah. Semoga kartu ini bisa menjadi rambu-rambu, atau pegangan, atau apapun itu untuk Anda sepanjang April. Oke. Bisa resonate atau tidak sama sekali dengan apa yang kita baca. 4 of talk. Spend time in a tour. Baiklah. Ini saya lebih nyaman mengatakan bahwa, cobalah untuk beberapa waktu ini, Anda mendengarkan kode-kode semesta. Yang bisa berasal dari mana pun itu, atau mendengarkan kata hati Anda. Jangan gegabah dalam membuat sebuah keputusan atau melakukan sebuah tindakan. Amatilah dulu apa yang terjadi, situasi Anda sebenar-benarnya. Oke. Atau mungkin beberapa yang Anda perlu istirahat sejenak, mengambil waktu sejenak, untuk menfokuskan kembali diri Anda, supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk segala situasi Anda. Oke. Mungkin Anda meluangkan waktu untuk berlibur sejenak, entah kemanapun itu, tempat-tempat yang Anda sukai, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang Anda sukai. Intinya adalah merefresh diri Anda, ya, dari segala kepenatan Anda, atau untuk mencari, untuk menenangkan diri Anda. Barulah kemudian, Anda melakukan sebuah tindakan, keputusan, atau melakukan rencana-rencana ke depan Anda. Oke. Hmm. Ya. Mungkin meditasi, jika Anda memang bisa melakukannya, intinya adalah menenangkan diri Anda dahulu sebelum melakukan sebuah tindakan berbuat atau berkata. Oke. Dan, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.